Halo Brun, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini ada kabar yang sangat-sangat mengejutkan Yakni usut punya usut media asing Ada Eropa, Soroti, Kebijakan Bapak Presiden Jokowi Yang melarang Indonesia melarang-larangan ekspor batu bara Brun Mereka gak punya listrik Mereka susah kalau ditinggal di Indonesia Tapi mulai pertanggal 1 Januari 2022 Secara resmi Presiden Jokowi Dodo melarang ekspor batu bara Brun Jadi usut punya usut mereka sekarang gak tau mau cari kemana Indonesia resmi melarang seluruh perusahaan batu bara di Indonesia Melakukan ekspor mulai 1 Januari 2022 atau tahun ini Upaya tersebut dilakukan di tengah khawatiran terhadap rendahnya pasukan batu bara Untuk membangkit listrik tenaga UAP atau PLTU dalam negeri Berdasarkan surat yang ditandatangin di Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin Larangan ekspor batu bara ini berlaku hingga 31 Januari 2022 Sejumlah media asing lantas menyoroti keputusan Indonesia Yang melarang perusahaan batu bara untuk melakukan ekspor Media bukan ambil-ambil sampai kebingungan ada AFI AFP ada juga Rater Mereka menyoroti kebijakan Pak Presiden Jokowi ini Media asal Perancis AFP menyoroti Presiden yang memutuskan larangan ekspor batu bara pada Januari AFP mewartakan larangan ekspor batu bara tersebut Bertujuan untuk menjaga pasukan kepada pembangkit listrik domestik Indonesia terancam krisis energi listrik Jika pasukan batu bara tidak diutamakan ke pembangkit di dalam negeri International Energy Agency atau IEA Melaporkan bahwa pemerintah global untuk batu bara memecahkan rekor pada tahun 2021 Rekor permintaan yang tinggi dari batu bara kemungkinan akan bertahan hingga tahun 2022 Seperti itulah pernyataan dari AFP Larangan ekspor diberlakukan setelah produsen batu bara dilaporkan gagal memenuhi domestic market obligation atau DMO DMO merupakan aturan yang dibebankan kepada perusahaan batu bara yang harus memasuk 25% dari produksi tahunannya ke PLN Nah bagaimana menurut kalian terkait media asing geger, media Eropa ketar-ketir Setelah Presiden Jokowi melarang ekspor batu bara Silahkan jerut-jerut di kolom komentar Nah media selanjutnya yang geger terkait larangan ini ada Rutter Media asal Inggris Rutter turut mewartakan larangan ekspor batu bara Untuk sementara waktu yang dikeluarkan oleh Indonesia Rutter melaporkan Indonesia merupakan pengekspor batu bara termal terbesar di dunia Indonesia sendiri dilaporkan oleh Rutter menyebutkan mengekspor sekitar 400 juta ton pada tahun 2020 Brand Miminulangi di tahun 2020 saja mengekspor 400 juta ton Nah pelenggan terbesar batu bara Indonesia adalah Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan Jadi siap-siap loh Paman Jinping Gue boykot lu, mampusin gak sekarang? Bercanda Mengutip pernyataan Ridwan Rutter menyebutkan bahwa jika ekspor batu bara tidak diterapkan Hampir 20 pembangkit listrik di Indonesia akan padam Jika tindakan strategis tidak diambil mungkin akan terjadi pemadaman listrik yang meluas Ujar Ridwan Ridwan mengatakan pasukan batu bara untuk pembangkit listrik domestik masih di bawah DMO Untuk setiap bulannya sekitar sehingga pada akhir tahun 2021 stok batu bara mengalami defisit Seorang analis industri di Bank Mandiri Bapak Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma mengatakan kepada media rater Bahwa larangan ekspor batu bara kemungkinan akan mendorong lonjakan harga batu bara global Mending begini brand biar harganya naik lah seperti itu Karena Indonesia melarang ekspor batu bara secara temporer Ahmad menuturkan pelanggan Indonesia mungkin beralih ke Rusia, Australia, dan Mongolia Di tengah ketidakpastian global ini pasar seringkali mencari mitra teraman kata Ahmad Nah brand itu tadi pembahasan admin seputar media luar negeri Ada media Perancis, AFV, ada rater media Inggris yang bukan kaleng-kaleng Geger setelah Bapak Presiden Jokowi menekan tidak akan ekspor batu bara ke luar negeri Karena kebutuhan dalam negeri disebutkan mengalami defisit Jadi boleh dikata nanti China akan padam listriknya brand Kan kasihan paman Xi Jinping gak bisa membuat rudal nanti brand bercanda Nah bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan jerot-berjerot di kolom komentar Nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Sub indo by broth3rmax